Bisa makin gahar, publikasi makin meningkat, tanggal perilisan udah semakin maju, wah bener gak nih? Jauh, benturnaturnaturnal kanali automotif jendris, hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sihat walafiat yang isya, tanpa halangan dan keurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya, robalang alamin ya geng Dan untuk beberapa video yang lalu, kita ini udah cukup sering kayaknya geng Saya membahas tentang perjalanan dari Yamaha NMAC 2024 Yang udah lama banget kita nantikan geng Untuk di video terbaru kita ini, kita akan bisa dikatkan update lah ya geng Update info terbaru dari Yamaha NMAC 2024 Karena nih, benda PCX pun kayaknya udah mempersiapkan untuk kehadiran dari PCX terbaru Yang gak mau kalah sama NMAC ini geng Ya walaupun namanya PCX 160 ya gak, gak 160 juga ya geng sihat Dan ini sih bisa Yamaha, apa ya, ikuti mungkin ya geng sihat Untuk kenaikan kubikasinya yang dikatakan akan menggunakan kubikasinya itu meningkat geng Menggunakan mesin 160 cc dan mungkin bisa meniru strateginya Honda ya geng sihat Walaupun dia itu bukan 160 cc pure, bukan murni 160 cc Tapi mungkin Yamaha bisa menirunya Mungkin kita naikkan atau dinaikkan menjadi 157 cc Dan dikatakan menjadi NMAC yang 160 cc kan Seperti itu bisa ya geng sihat Dan untuk kabar selanjutnya dikatakan kalau Apa ini geng, nantinya Tanggal perilisan dari Yamaha NMAC ini katanya udah semakin Bukti geng Ya untuk desain-desainnya Banyak yang sudah memperkirakan dan menggambarkan seperti apa ya geng sihat Dan dari beberapa desain, dari beberapa video yang saya tangkap Sepertinya masyarakat Indonesia ini cenderung menginginkan atau menyukai Kalau desain NMAC 2024 itu nantinya seperti apa ya geng sihat Kombinasi gitu kan Kombinasi bulky dengan bentuk yang sedikit membulat Tapi mengarah ke sudut-sudut yang lancip Jadi perpaduan antara bulat Terus sudut yang melengkung ditambah dengan sudut-sudut yang lancip Seperti itu kan Jadi udah banyak geng sihat video di luar sana Yang menggambarkanlah untuk bentuk dari Yamaha NMAC itu kedepannya seperti apa Memperkirakanlah ya geng sihat seperti itu Dan untuk beberapa video desainnya ini ya cukup cakep-cakep ya geng sihat Dan ini sih apa ya bisa dikatakan Semoga aja ada yang menyerupai seperti itu ya geng sihat Ya untuk video yang mengatakan Kalau nantinya NMAC itu pakai DRL Terus pakai Proji Terus perubahan di area buritan Wah itu sih sebuah Kalau seumpamanya Yamaha menerapkan itu menjadi sebuah perubahan yang positif banget Sepertinya ya geng sihat Karena untuk yang kita tahu geng Untuk Yamaha NMAC itu Di area buritan Di area stop lamp itu Emang menjadi Seperti menjadi sebuah PR Seperti itu ya geng sihat Dan yang pastinya Perubahan yang harus dilakukan oleh Yamaha Ya di area perlampuan depan ini geng Mungkin di area lampu depan Dan dibuat sedemikian rupa Untuk tampangnya itu Semakin gahar Semakin futuristik Ataupun semakin elegan Ya itu akan menjadi nilai positif tersendiri ya geng sihat Terus di area kenal pot mungkin geng Untuk eksekusi di area kenal pot Di finishing di area kenal pot Itu sepertinya Yamaha perlu melakukan improvement-improvement kecil ya Finishing-finishing seperti itu ya geng sihat Ditambah lagi di area behul mungkin Dan sebetulnya di area area kecil Setelah itu Yamaha juga perlu memperhatikannya ya geng sihat Misal di area footstep untuk boncengers Itu bisa mereka Ya lihat Lihat PCX lah PCX itu kan menggunakan Footstep untuk boncengers itu Yang tipe melebar sebetul ya geng sihat Ataupun di adiknya di Yamaha Grand Villano Juga menggunakan footstep yang melebar seperti itu Dan penggunaan footstep yang seperti itu kan Sepertinya menambah kenyamanan untuk boncengers ya geng sihat Ataupun di area jok Di area jok Bisa dibuat Jok yang tandem itu dibuat untuk boncengers Agar lebih nyaman Ataupun di area velg-velgnya geng Dan kita tahu ya geng sihat Kalau Yamaha itu cukup pelit melakukan improvement di area velg Ya tentunya Bisa lah Mereka itu melakukan improvement di area velg Ataupun di area lampu sein Berharapnya kita sih Yamaha sudah menggunakan full LED Untuk semua lampunya ya geng sihat Sebetulnya desainnya ini sudah cakep Cuma ya perlu sedikit improvement dan finishing yang lebih manis aja geng Nah selanjutnya yuk kita tilik ke area fitur Apakah nantinya fitur-fiturnya ini akan di upgrade Ditingkatkan atau akan ada perubahan yang berarti Ya kita berharap Untuk Yamaha N-Mac ini menggunakan fitur-fitur yang lebih mungkin ya geng sihat Ya walaupun gak semua fitur-fitur ini Itu terpakai ya geng sihat Misalnya aja fitur ini geng Ataupun bukan fitur Kita ke area speedometernya dulu Di area speedometernya ini kan banyak yang mengeluhkan Tampilannya itu terlalu biasa banget ya geng sihat Untuk sebuah motor premium lah bisa dikatakan Tapi tampilan dari speedometernya itu biasa aja Dan banyak yang mengharapkan kalau nantinya Yamaha N-Mac itu menggunakan speedo Atau paling enggak ya mirip-mirip lah Seperti punyanya Yamaha X-Mac 250 Seperti itu ya geng sihat Ataupun fitur-fiturnya Ya kalau fiturnya sih enggak Enggak dimiripin juga enggak apa-apa ya geng sihat Yang penting dikasih alarm anti maling aja geng Karena untuk setelah Yamaha N-Mac Enggak ada alarm anti maling Wah itu ya cukup bisa di roasting itu Bisa untuk bahan roasting nantinya ya geng sihat Dan untuk tampilan ya kita berharap N-Mac itu enggak plek-ketiplek Ataupun ngambil DNA dari X-Mac ya geng sihat Ya mungkin ngambil sedikit Tapi dimodifikasi sedemikian rupalah Sama desainernya seperti itu geng Dan untuk harganya Harganya wah ini untuk harga ya cukup membingungkan ya geng sihat Kalau seumpama bener fiturnya dinaikkan Kubikasinya dinaikkan Ataupun Desain-desainnya udah sesuai banget Wah ini nanti kira-kira harganya berapa ya geng sihat Ya banyak yang memperkirakan kalau harganya nanti mungkin bisa akan bertambah ataupun meningkat ya geng sihat Ya di sekitaran mungkin di start mungkin untuk harga startnya mungkin 31-40 mungkin ya geng sihat Ya ini sih kalau untuk Yamaha N-Mac sendiri ya ini sebuah motor yang patut kalian tunggu sih geng Jujur li ini motor yang patut kalian tunggu ya mungkin kalau kalian udah nabung udah punya tabungan udah punya rencana untuk beli ini ya mungkin kalian harus bersabar dulu ya geng sihat Tunggu dulu tunggu dulu mungkin kalian bisa lihat update update video terbaru dari Yamaha N-Mac ini terus nantinya ya ini sebuah motor yang patut kalian tunggu sih geng Dan untuk kubikasinya ya mungkin bisa Yamaha menaikkan ya geng sihat mungkin di 157 ataupun Main di overbore ataupun main di apalah di kompresi ataupun apa seperti itu ya geng sihat Dan untuk mesin hybrid kayaknya enggak dicangkokkan deh geng di Yamaha N-Mac 2024 ini Dan ini motor yang wajibat kalian tunggu kehadirannya kan karena ini pastinya motor yang ganteng Dan cukup sekian dulu ya geng sihat mungkin video pembahasan kita tentang Yamaha N-Mac 2024 Yang dikatakan tanggal perlisannya ini akan maju mungkin di sekitaran Juni-Juli seperti itu geng pertengahan tahun Mungkin cukup sekian dulu geng makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton video selanjutnya